selamat menikmati oke teman-teman ya disini Bajan sedang berada di lahan milik kelompok Banjar Cahyana Mudasimub yang dimana disini sudah kemarin sudah Bajan publikasikan oleh lahan pemberian bubuk dasar, pemasan mulsa, pros penanaman juga bersama teman-teman dari KB Simub dan di kesempatan video kali ini usia tanaman pare milik kelompok ini ya usianya itu 9 HST 9 hari setelah pindah tanam teman-teman dan untuk kondisinya saat ini seperti ini oke ya ini bisa kawan-kawan lihat Alhamdulillah pertumbuhannya bagus teman-teman ini walaupun belum dikasih pupuk susulan atau pengocoran seperti ini ya ini jadi di kesempatan video kali ini Bajan nanti juga menyusul aku sederah ya cuman belum hadir Bajan akan melakukan pemupukan pertama pada tanaman pareyah opal F1 ini teman-teman dan disini untuk luasan lahan itu 100 upin atau kalau dimaterkan sekitar 1400 materyah teman-teman ini untuk pemupukan pertama yaitu Bajan katakan terlebih dahulu untuk pemupukan pertama tanaman pareh jika memang pindah tanam ini kan kemarin pindah tanam ya itu di usia sekitar 8 sampai 9 atau 10 hari setelah pindah tanam dan jika tanam biji tanam biji langsung di lahan itu di usia sekitar 12 sampai 14 HST setelah tanam biji ya ini berhubung kemarin ini Bajan pindah tanam jadi di usia 9 HST kemarin seharusnya seharusnya kemarin cuman tidak sempat untuk melakukan pemupukan teman-teman ini seperti ini ya Alhamdulillah teman-teman dan mudah-mudahan nanti sampai finish hasilnya bagus dan tentunya harganya juga bagus tanamannya tumbuh subur teman-teman amin oke jadi langsung saja ke pemupukan biar tidak terlalu panjang untuk durasinya teman-teman ya oke langsung saja teman-teman ya disini untuk di kesempatan video kali ini Bang Eko tidak bisa hadir karena sedang melakukan kultifator milik kelompok di lahan teman-teman oke disini saya ditemani sama ada Bang Sabar yang membantu pekerjaan kali ini karena memang disini Bang Sabar sedang melakukan proses pemasangan tali bel untuk tanaman parinya teman-teman dan ada juga Bang Kotir di bagian sana tadi ya nah itu oke langsung saja pembahasan kita racik Bang Sabar Bang Sabar ini juga termasuk petani muda dari ikut kelompok saya kelompok kita ada Bang Cacahyana muda beliau juga termasuk petani hultikultura tanaman paria gambas sudah ditekunin ya teman-teman oke Bang Sabar kita lanjut untuk pemupukan yang pertama disini Baisan menggunakan NPK 1616 dari Mutiara ya itu NPK 1616 yang kemarin Baisan beli di gas pertanian nah untuk takarannya disitu menggunakan satu gelas ini ya biasanya Baisan menggunakan itu jadi taruh saja disitu Bang nah itu takarannya sudah ditimbang itu sekitar 3 oz 3 oz NPK nya ya 3 oz NPK nya itu yang pertama dan yang kedua disini ini adalah pupuk selalu pupukan dalam Baisan yaitu KNO 3 Merah nah KNO 3 Merah itu dikasih 2 sendok makan per 25 liter oh ya ya disitu Baisan menggunakan jeligen itu teman-teman yaitu jeligen isi kalau air 25 liter jadi NPK nya tadi saat 3 oz untuk 25 liter KNO 3 Merahnya itu 2 sendok untuk 25 liter dan tidak lupa ini juga hal yang paling penting yaitu ini dia ini adalah humagrow merek dagang humagrow yaitu humus teman-teman atau yang biasa dikenal dengan asam humat itu dikasih 1 gelas 1 gelas per 25 liter air karena memang disini takaran 50 gram ini teman-teman itu untuk 200 liter air ya untuk 200 liter air dan disini Baisan menggunakan jeligen itu 25 liter berarti ini sudah ditakar sekitar 8 gelas ya 8 gelas jadi sekitar nanti untuk pemupungan sih terus terang belum tahun habisnya berapa cuman ya untuk antisipasi kalaupun lebih nanti bisa di taruh di tanaman tomat atau apalah karena ini untuk pemupungan pertama teman-teman jadi barisan ulangi untuk humus grow ini atau asam humatnya 50 gram ini itu untuk 200 liter jadi cara membaginya yaitu seperti ini dilarutkan di ember karena memang kalau seperti ini harus dilarutkan terlebih dahulu baru nanti dibagi per embernya dikasih 1 gelas ditakar dulu teman-teman nah ini juga yang selalu Baisan pakai yaitu pupuk NPK ini NPK mutiara 16-16 dengan kandurungan NPK nitroganya 16 pospornya 16% dan juga kalium 16% nah selalu disini Baisan mengatakan teman-teman tidak usah terpaku merah dagang mau menggunakan NPK 16-16 mutiara ataupun yang dari yara ataupun NPK Ponska pun bisa ya sesuaikan kondisi keuangan dan juga cari pupuk yang paling mudah didapat di daerah teman-teman misalkan NPK 16-16 tidak ada ya bisa menggunakan NPK Ponska poska plus ataupun poska yang subsidi ya disesuaikan dengan kondisi keuangan dan juga pupuk yang mudah didapat tentunya nah ini juga yang paling penting teman-teman ini ini pupuk yang tidak pernah Baisan tinggal di setiap pemupukan entah di pemupukan paria cabai gambas pokoknya tanaman yang sudah pernah Baisan tanam Baisan tidak pernah menggunakan NPK NO 3 merah walaupun untuk saat ini harganya selangi teman-teman ya per 22 kg ini di daerah Baisan itu harganya Rp65.000 di kios pertanian memang harganya sangat luar biasa tapi kalau untuk manfaat dan juga kualitasnya Baisan lakui jempolan karena memang pupuk untuk pupuk sujalan paling bagus kayak NO 3 merah di fase pertumbuhan teman-teman untuk pertumbuhan paling cepat karena memang mengandung nitrogennya nitrat teman-teman disini untuk kandungannya nitrogen dari nitratnya kisah 15% ini bisa kawan-kawan lihat ada juga kandungan kaliumnya sekitaran 15% jadi pengertian nitrat itu sudah sering Baisan bahas di semua tanaman yaitu ketika kita aplikasikan ke tanaman dengan cepat terserap oleh tanaman ketika kelihatan 2-3 hari nanti untuk pertumbuhannya sudah beda jadi memang kandungannya nitrat paling bagus untuk aplikasi pemupukan pertama untuk fase-fase vegetatif teman-teman nah ini ya ini untuk pupuknya untuk pupuknya untuk tanamannya teman-teman 9HST seperti ini ini sambil nunggu bang sabar siap untuk melakukan pemupukan dan ini ini juga Baisan belum bahas dulu tadi ya untuk humus grow ini manfaatnya sangat banyak sekali karena memang ini adalah pupuk organik padat yang bisa salah satu manfaatnya yaitu bisa meneteralkan memperbaiki pH tanah tentunya menyuburkan tanah mempercepat pertumbuhan akar dan juga mengandung unsur haram mikro lain seperti di sini ada tertera teman-teman ada NPK-nya ada ada mangannya ada desinya ada boronya untuk kandungan unsur haram mikro oke kita langsung ke pemupukan ini untuk takaran pertama di pemupukan pertama yaitu bisa menggunakan takaran 50 sampai 60 mili per pohon stop nah kira-kira segitu siap ya jadi untuk pemupukan awal-awal tidak boleh terlalu banyak-banyak teman-teman karena memang tanaman yang baru pindah tanam terkadang juga untuk pemupukan belum bisa terlalu banyak karena memang perakarannya untuk kesiapan tanaman apa menerima pupuk susulan belum terlalu kuat jadi takarannya harus bertahap step by step ya sedikit besok pemupukan kedua ditambahkan pemupukan ketiga ditambahkan dengan takaran yang bayisan racik ini makanya untuk besok-besok bisa apa namanya Insya Allah bayisan akan update terus untuk memupukan selanjutnya teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan tentunya bisa bermanfaat untuk para petani pemula khususnya ya oke disini biasanya ulangi untuk pemupukan pertama untuk cara paling cepat menyuburkan tanaman parya di pemupukan pertama bisa menggunakan NPK 1616 dari mutiara yang kedua ada KNO3 merah ini juga paling penting yang ketiga adalah hungscrow ini bisa menggunakan merek dagang lain tidak harus menggunakan merek dagang hungscrow teman-teman itu adalah asam humat ini kebetulan ada yang bayisan lupa dan kemarin pun bayisan cari di kes pertanian tidak ada sebisa mungkin kalau memang ada untuk di pemupukan pertama seperti yang biasa bayisan aplikasikan yaitu menggunakan campurkan dengan M21 dekomposer pembenah tanah ya dekomposer pembenah tanah untuk menyuburkan tanah dan juga yang paling bayisan juga itu untuk menjaga serangan layu entah layu bakteria layu fusarium agar gata itu paling bagus teman-teman cuman tidak ada kemarin bayisan sudah cari keliling jadinya mungkin kalau pun ada nanti besok bayisan pupuk susulan saja di pemupukan kedua juga bisa teman-teman tapi kalau bisa sih kasih pemupukan yang pertama oke jelas ya jika ada yang kurang jelas tentang masalah pemupukan ini nanti bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel pesan petani muda dan channel pesan tani semakin berkembang bagi yang sudah subscribe tentunya pesan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin jadi cukup sekian dari pesan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati